Muzik Muzik Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali atau yang biasa disapa Ustadz Kemal lahir di Palembang 18 Juni 1978 Ayah dari tiga orang anak ini dikenal sebagai pendakwah yang dekat dengan kaula muda karena pembawaannya yang bersahaja Beliau juga kerap menggunakan bahasa Palembang dalam dakwahnya agar lebih mudah diterima di semua kalangan Ustadz Kemal adalah alumni dari pesantren Wali Songo Jawa Timur tahun 1998 Saat ini beliau tengah fokus mengembangkan Majelis Asmaul Husna Pesantren Asmaul Husna Rumah Tafis Asmaul Husna dan Baikers Maghriban Asmaul Husna dan Saudara inilah bukan bahasa basi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Saya Wima Yasser Ustam kembali hadir menjumpai Anda dalam bukan bahasa basi Ya Pemirsa kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ustadz Kemal Muhammad Ali atau yang biasa disapa dengan Ustadz Kemal Beliau adalah salah seorang pendakwah yang gencar berdakwah dengan menggunakan bahasa Palembang kemudian dikenal dekat dengan kaulah muda atau kaulah milenial Seperti apa kesehariannya? Kita ikuti bersama dalam bukan bahasa basi Assalamualaikum 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 Ustadz Apa kabarnya? Alhamdulillah Maaf mengganggu ini Ustadz Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Waduh Akhirnya sampai juga di kediaman Ustadz Iya Alhamdulillah Hari ini sibuk gak Ustadz ngomong-ngomong? Iya kalau kesibukan ini selagi masih hidup masih sibuk Mati lagi masih sibuk apalagi masih hidup Tapi gak mengganggu ya Ustadz Alhamdulillah senang hati didatangi Salatu Rahmi Iya Ustadz Kemal ini berbicara mengenai Ustadz Kemal mungkin mungkin masyarakat yang di rumah selama ini mengenal Ustadz yang biasa menyapa katakanlah seperti jemaah dengan menggunakan bahasa Palembang ini sebelumnya kita juga mengenal almarhum Ustadz Taufik yang begitu kental juga bahasa bahasa Palembangnya ini seperti apa sih sebenarnya Ustadz sebelumnya? Iya jadi memang kami ini keturunan kemas kalau saya Bapak ini dulu gogoknya di 19 silir Majid Agung kalau ingat Majid Agung yang lama dulu dibawahnya ada kandang kambing nah itu ya oleh yai kami kayaknya kami ini sering disebut doang cucung ya i kambing jadi karena memang darah Palembang ini sudah kental leket di wadah ini memang ceramah itu kalau tidak bahasa Palembang itu rasai kurang abdol jadi memang sehari-hari ngobrol ceramah dan lain sebagain seluruh aktivitas gunakan bahasa Palembang walaupun Ustadz Ewek sebenarnya 4 tahun sekolah di Jawa di pesantren Wali Songongabar di Jawa Timur tapi balik lagi ke Palembang bahasa Palembang lagi sebenarnya Ustadz lebih dikenal dengan panggilan Ustadz Kemal Ustadz Kemal itu sebenarnya singkatan begitu ya Ustadz ya Ustadz Kemas Muhammad Ali itu sebenarnya dari tahun berapa Ustadz akhirnya mendapatkan katakanlah istilah nama tren begitu iya jadi dulu kita kan mungkin dengar beberapa tahun yang lalu ada kita dengar Kuas ada Ustadz Abdul Somad ada A'gim kan ada UJ Ustadz Jepri timbullah kepikiran kemudian saya apa namanya pengen punya ciri khas atau panggilan tetapi semuanya tidak didramatisi dalam artian semuanya berjalan mengalir begitu saja timbullah pada saat itu saya ngobrol-ngobrol di kediamannya Mahdi bin Sahab waktu itu di tempat beliau Markas Al-Jabha di Pasar Kuto tapi kemudian saya ngomong sama bibib anak ini nak apa namanya punya nama tren dengan panggilan Uskem kalau dulu namanya Ustadz Kemal Muhammad Ali kata Habib jangan yang bagus itu Kemal jadi nama Kemal itu yang ngasih Habib Kemal itu Kamil Kamil itu sempurna jadi sudah paten ke lantum Kemal katanya sejak itu Alhamdulillah mungkin karena kebesaran Asmaul Husna karena Ustadz ngasuh dari tahun 2010 Ustadz berangkat ke Semarang nemui Kaya Haji Amjad Al-Hapis fotonya ada di depan sana itu Guru Ustadz ketika mengambil ijazah Asmaul Husna mungkin dari keberkahan Asmaul Husna itu masalah Ustadz kedatangan orang-orang yang kemudian Ustadz dia pintar ngesut ada yang megang Instagram dan lain sebagainya sampai lah kemudian nama Kemal itu dipatenkan jadi setiap kegiatan kita dibuat lah namanya kegiatan-kegiatan Kemal macam itu itu dari tahun berapa itu Ustadz sudah sekitar 3 tahun yang lalu ini masuk tahun ke-3 dari sebelum Corona lah kurang lebih Corona ini lah masuk jalan 2 kali kan Corona ini 2 kali puasa 2 kali lebaran cak bong to'yip lah kira-kira nah ini sudah masuk tahun ke-3 Alhamdulillah perlahan tapi pasti kawan-kawan media ini bergerak sendiri nih bergerak sendiri kita buat beberapa macam kegiatan-kegiatan dan mereka itu subhanallah remaja-remaja yang luar biasa Ustadz ini juga menarik bahwa Ustadz juga punya apa ya ruang sendiri begitu ya katakanlah di jejaring sosial Instagram dan lain sebagainya menurut Ustadz sendiri seperti apa sih saat ini dakwah katakanlah bisa memanfaatkan media jejaring sosial begitu jadi memang awalnya Ustadz kan berdakwah mulai tahun 2010 mulai tahun 2000 jadi tahun 1998 Ustadz tamat pesantren dua tahun belum berani ceramah keluar tahun 2000 pertama kali Ustadz ceramah itu ingatnya aduh tetanggu belakang rumah ini meninggal dunia itu kali pertama Ustadz diminta jadi ceramah waktu itu agak gugup aduh segala campur baur sampai lah kemudian akhirnya memberanikan diri perlahan tapi pasti dari tahun 2000 sampai 2021 Ustadz sudah 21 tahun ceramah di kota Palembang dan muter-muter di Sumatera bagian selatan nah hikmah dari Corona ini awalnya Ustadz ceramahnya cuma ceramah manual baik ceramah biasa habis ceramah balik tidak kacik diliput tidak direkam tidak kacik Instagram tidak kacik salah banget macam-macam itu kan tiba-macam kemudian ketika datangnya Corona jadi sebenarnya Corona ini ada berkahnya juga jadi berkahnya Corona ini kemudian mengubah paradigma mengubah pada pikir yang tadinya kita harus tausia dengan ketemu langsung ternyata lebih banyak aktivitas kita dari tahun kemarin online jadi kita online online sampai akhirnya kemudian Ustadz pernah buat Facebook itu memang tahun 2010 pernah buat Facebook tetapi tidak diagui kalau bahasa Palembang itu dibiarkan ke Instagram macam itulah akhirnya 3 tahun belakangan ini ada orang-orang yang dia tergerak untuk bantu Ustadz dia pegang apa namanya akun-akun Ustadz ini untuk mereka kemudian publikasikan sehingga kemudian Ustadz ngerasukkan ternyata berdakwa lewat media sosial ini dampaknya luar biasa karena mungkin ada orang-orang kantor yang dia tidak bisa melok tausia secara langsung kan tapi dia bisa dengerkan lewat Youtube lewat Instagram lewat Facebook mungkin ketika dia di rumah lagi santai dan kemudian ada sasaran-sasaran tertentu seperti para pemuda yang tidak bisa kita sasar dengan hadir di majelis kita ambilnya bagian lewat media sosial ini yang mereka memang tiap hari mungkin tidak lepas dari gagetnya macam itu kan tidak lepas dari HPnya kita ambil lewat tausia-tausia media sosial jadi menurut Ustadz sangat-sangat besar peluangnya dan sangat besar manfaatnya yang Ustadz rasakan sendiri saat ini seperti apa dampak positif yang mungkin dakwah yang kita sampaikan itu bisa langsung diterima oleh semua kalangan dengan online ketika kita sudah bermain di medsos guru saya sering ngomong dulu oh tidak seluruh orang itu senang sama kita jadi kalau bahasa Ustadz galak cerama dimana ada bu bakar disitu pasti ada bu jahal tidak mungkin abu bakar kalau tidak mungkin abu jahal kalau kan artinya ketika di abu bakar kalau uangnya baik berarti kiamat tidak parah apalagi mah itulah abu jahal kalau tambah cepat kiamat jadi kita juga harus sanggup dan menerima setiap kritikan namunnya kita sudah main di medsos itu ada sesuatu hal yang menurut kita baik tapi menurut orang lain belum tentu itu baik dan itu bisa menjadi cacian makian kalau bahasa kerennya sekarang bulian dan itu tetap kita akomodir baik tetapi dampak positifnya begitu banyak orang-orang yang kemudian merasakan manfaatnya kalau satunya mereka WA Ustadz mana lagi tausianya kok belum keluar lagi yang baru artinya mereka menanti dan menunggu tausia-tausia dari kita yang kedua media sosial ini mempermudahkan kita untuk bertanya jawab misalnya di instagram mereka japri ke Ustadz DM kemudian mereka bertanya dari ceramah yang sudah kita sampaikan lewat media sosial tadi dia balik bertanya lewat DM dan kita tetap layani memang biasanya malam-malam Ustadz karena malam-malam balik ke rumah santai mandi kadang-kadang ngobrol bentar dengan orang rumah baru kemudian buka-buka hp buka-buka instagram yang mana jawaban-jawaban yang pertanyaan yang perlu dijawab Ustadz jawab jadi artinya memang Ustadz ngerasakan komunikasi yang luar biasa di media sosial padahal mungkin tidak pernah ketemu sama mereka-mereka ini baik Bumila sebelum kita lanjutkan kembali masih kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ustadz Kemal untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa Basi terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa Basi masih bersama Ustadz Kemal iya Ustadz kita lanjutkan kembali ini ngomong-ngomong kita berada di tempat apa ini Ustadz ini tempat majelis jadi di sini tempat ini dipakai untuk berjikir mujahadah asma'ul Husna jadi sejak tahun 2010 pada saat itu awal Januari 2010 Ustadz mengambil ijasa mengambil ijasa kepada Kiai Haji Amjad Al-Hafis pimpinan pusat mujahadah asma'ul Husna dia berdiam diri di kota Semarang jadi Ustadz mengambil ijasa karena dalam sebuah ilmu itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah ijasa contohnya seperti ini banyak orang yang beramal seperti wali-wali Allah dia baca bismillah bisa nyebrang sungai sementara kita ini sudah baca yasin masih tenggelam masalahnya di mana ini ternyata masalahnya di ijasa kita mengamalkan sebuah ilmu tidak pakai tuan jadi bobot ilmu itu berbeda orang baca asma'ul Husna mungkin seluruh orang bisa baca asma'ul Husna tetapi belum tentu orang yang membaca asma'ul Husna dengan ijasa makanya Ustadz rela berangkat ke kota Semarang untuk mengambil ijasa kepada Kiai Amjad Al-Hafis tahun 2010 2010 balik dari Semarang minta ridhoh dengan Kiai buatlah Ustadz Majlis asma'ul Husna jadi di tempat ini di bawah ini kalau nanti malam semuanya rami sampai ke depan situ awalnya cuma di depan sini cuma 10-20 orang kemudian bergeser lagi ke situ ini belum dibeli dulu rumah Ustadz baru batas itu baik dulu mungkin berkah dari mujahadah asma'ul Husna ini kan 99 asma'ullah di situ ada doa akhirnya sebelah ini ini dulu memang asal-masal rumah uang tua tanah uang tua dijual dengan uang sebelah ini nah uang tua dia meninggal Ustadz belilah tanah yang itu kemudian mamaknya meninggal Ustadz beli tanah ini lalu Ustadz wakafkan separuh rumah ini yang bagian ini sampai ke atas untuk di atas ini santri-santri asma'ul Husna jadi mereka ngapalkan Quran di atas ya Ustadz menurut Ustadz seperti apa sih sebenarnya apa ya keajaiban katakanlah begitu asma'ul Husna ini jadi sebenarnya dalam beramal itu banyak amalan yang diberikan para guru-guru kita dan salah satunya sebenarnya kita ini masai kalau bahasa orang pelembang itu apa yang nak kita pegang karena kita ini kadangkan kemaruk kemaruk itu apa ya serakah amalan nak diambil ujung-ujungnya tak kata yang tengahwi padahal sebenarnya ambil dua amalan tapi memang kita istiqomahkan insya Allah jadi yang salah satu keberkahan yang Ustadz dapetin apa namanya dari zikir dari tahun 2010 pada saat itu kalau boleh cerita sedikit Ustadz dalam kondisi yang don pada saat itu Ustadz dulu basicnya juga sambil usaha waktu itu tahun 2008 Ustadz itu kolab itulah Ustadz mengambil mujahada asma'ul Husna ini 2010 Ustadz dalam kondisi yang berada di garis bawah lah pada saat itu rumah takatik segala takatik sampai akhirnya bisa terbeli tanah ini dipakai berdikir dan semuanya ini terbangun berkah dari apa namanya asma'ul Husna jadi berkah daripada asma'ul Husna yang Masya Allah perlahan tapi pasti semuanya dibuat oleh Allah SWT salah satunya secara tidak sengaja dibuatlah kemudian tim media yang didatangkan oleh Allah dari tim media yang didatangkan oleh Allah tumbuh kawan-kawan mengapresiasi untuk membuat kegiatan sedekah setiap hari Jumat jadilah kemudian kami membuat jubah namanya Jumat Barokah lalu kemudian dalam perjalanan lagi ada kawan-kawan yang memotor ini pengen jalan-jalan sambil buatlah kita bikar maghriban dan subhanallah semuanya itu kita dapatkan dari keberkahan asma'ul Husna bahkan yang terakhir ini Ustaz langsung mendapatkan dua tanah wakab satu tanah wakab di Palembang di Sukabakti satu lagi tanah wakab di daerah Segayam Kabupaten Mwarenin untuk dibangun pondok pesantren asma'ul Husna itu puncak dari doa yang Ustaz sampaikan ketika berjikir bahwa Ustaz pengen punya pondok pesantren dan Alhamdulillah tandu-tandunya sudah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang ini menarik ketika Ustaz mengatakan tadi bahwa mungkin setiap orang bisa membaca asma'ul Husna tapi tentunya keberkahannya itu harusnya bisa bisa apa ya bisa didapat dengan ijazah begitu ya Ustaz lalu apakah yang katakanlah tidak punya ijazah ini tidak dapat tidak bisa mengenyam katakanlah keberkahan dari asma'ul Husna ini seperti apa Ustaz? ketika kita menggunakan ijazah ijazah itu ada sebuah keberkahan jadi ketika kita mengamalkan sesuatu itu dengan ijazah artinya kita itu punya tuannya punya pertanggung jawaban bukan berarti orang yang tidak mengamalkan kemudian tidak mendapatkan berkah mungkin kurang berkah kalau kita tidak lebih berkah lagi kita kemudian mengamalkannya dengan ijazah ijazah itu artinya kita benar-benar kita pinta kita mohon dengan guru yang tentunya dia yang memegang ijazah ini kalau sekolah itu naftar lah istilahnya kalau kita duduk-duduk di bangku sekolah tidak pintar-pintar cuman ijazah rengatik tidak acar tidak mempertanggung jawab seperti itu Pak Ustaz saya ceritakan titik balik tadi sudah sempat disinggung dulu sempat berada di titik terendah katang-galah begitu di 2008 kemudian juga dengan sedemikian rupa hanya dalam mungkin 13 tahun ya kurang lebih begitu Ustaz bisa berada di posisi saat ini bisa diceritakan seperti apa Ustaz jadi Asma'ul Usna itu ada dua bagian kalau kita sering dengar di TV-TV seperti orang membaca Asma'ul Usna Wallahu alladhi la ilaha ilaha war rahman al-rahim jadi dia langsung menyebutkan Asma'ul Usna maka itu bermakna bahwa kita menjelaskan sifat Allah nah sementara yang Ustaz amalkan ini diawali dengan huruf ya kalau yang tadi kan rahman rahim apa perbedaannya guru saya saya ngomong ketika Asma'ul Usna ini dibaca dengan diawali huruf ya maka itu akan berubah menjadi doa jadi kalau Mbak Ibnah tadi membacanya rahman rahim berarti jelas bahwa sifat Allah itu maha pengasih maha penyayang tetapi ketika kita baca ya rahman ya rahim maka juga berubah ya Allah jadikan akung yang dikasih jadi akung yang disayangi bayangkan itu ada 99 nama Allah itu 99 doa contoh misalnya Mbak Ibnah lagi hamil misalnya pegang perutnya baca Asma'ul Usna namanya Ya Musawir kalau Musawir baik yang maha membentuk tetapi ketika sambil pegang perut baca Ya Musawir Ya Musawir maka kita berdoa Ya Allah kalau di dalam kandungan aku ini anak belagak kelah kalau dia bertinah cantik kelah seolah-olah macam itu kita berdoa walaupun tetap minggu emak bapaknya kan dia emak mana pula emak bapaknya jahat anak-anak cantik kan paling tidak kalau bapaknya temak itu temanis paling tidak misalnya kita punya untuk di dosen banyak waris aduh Asma'ul Usna itu yang maha mewarisi jadi kalau kita baca Ya Waris Ya Waris berarti insya Allah banyak boleh waris Ustaz kemudian juga satu hal lagi yang Ustaz saat ini juga sedang apa ya serius sih katakanlah seperti itu bikers maghriban ini seperti apa idenya itu sebenarnya datangnya itu dari mana idenya datangnya dari anak-anak yang ngikutin Ustaz Majelis jadi dimana Ustaz Majelis mereka ini nak ngawal kalau bahasa mereka nyebut nyuruh Laskar Asma'ul Usna jadi dimana ada Ustaz Cerama mereka datang kan sekarang kan ada media sosial di-share nih hadirilah Tawusya Maulih mereka datang mereka datang sampai kemudian saya melihat anak-anak Laskar ini melakukan hal-hal yang mungkin menurut saya mereka ini tidak paham dan belum belajar contoh misalnya ketika sholat saya menemukan gerakan mereka ini yang tidak pas tidak benar atau ada di antara bikar mereka maki celano tapi kemudian koyak di sini artinya aku bilang mereka ini sepertinya tidak paham akhirnya saya punya ide lah mereka ini saya buat majelis hari Rabu malam kamis namanya majelis bikar maghriban kenapa disebut bikar maghriban karena ternyata mereka tidak seneng duduk mereka pengen jalan kumpulan mereka sore-sore berjalan ke masjid duduk di masjid itu kami sholat maghrib kami kajian dengan kampung sampai isa sholat selesai kami balik jadi bikar maghriban itu mengajar ke mereka untuk majelis setiap hari Rabu malam kamis sudah berapa banyak sekarang aku tanya Ustaz 99 jadi sesuai dengan asma olusna kita punya 99 laskar tetapi bikar maghriban ini dia lebih kepada fan kalau laskar kan memang kita besutnya dari asma olusna kalau bikar maghriban sudah tidak terhitung lagi jumlahnya karena setiap kami singgahi masjid dari sana ada yang ngantol melok kami singgah ke musolah sini di sana ada yang ngantol melok juga macam itu baik Ustaz sebelum kita lanjutkan kembali kita akan jadah sejenak pemirsa tetaplah bersama kami usai jadah berikut bukan bahasa basi masih akan kembali terima kasih Anda masih bersama kami dalam bukan bahasa basi masih bersama Ustaz Kemas Muhammad Ali atau yang biasa disapa dengan Ustaz Kemal ya Ustaz Kemal kita lanjutkan kembali jadi menurut Ustaz jadi seperti apa sih sebenarnya pendekatan begitu ya kepada generasi muda saat ini agar ya tetap nilai-nilai keislaman yang seutuhnya itu bisa diterima dengan baik jadi berdakwah ini fleksibel kalau kita nak berdakwah mau jadi dulu mungkin datang kalau lambat datang disebuat makirotan yang gak gak ngaji digebuki mungkin gak kacik lagi mereka yang gak ngaji artinya memang generasi ini sudah berbeda sekarang karena ketika sekarang kecenderungan generasi mereka dengan medsos maka kita usaha-usaha pun harus gaul itu juga harus punya medsos ketika anak-anak senangnya bermotor misalnya mereka jalan sana jalan sini maka usaha-usaha itu harus dakwah mereka ajak lewat bermotor jadi ada komunitas-komunitas yang kita kemudian harus masuk ke dalamnya jadi kalau dakwah yang bersepeda jadi gak baca kita sambil naik mobil gak dengernya kita maka bersepeda ketika kita kemudian dakwah yang bermotor kita harus bermotor juga jadi dia masuk jadi dakwah ini kalau bisa diterima oleh segala kalangan dan kemudian tentunya dengan gaya yang berbeda-beda jadi kalau saya ini secara pribadi ya emak inilah Ujiwong Ustaz ini kalau ketawa cerama nak ngajak tahu itu lah ngajak penesan itu udah acara ngubahnya karena aku dari dalam perut aku lah penesan nanti memang lah gawih aku penesan macam inilah jadi diajak orang cerama kematian masih nak ketawa memang Ujiwong itu bawaan nah bawaan ini susah sehingga kemudian ini menjadi ciri khas jadi cuman memang kadang-kadang ada juga rasa tersinggung misalnya Jemaah gak ada pun Ustaz Ali Yaakum Salam Ustaz bisa cerama tak tanggal siang oh tidak bisa oh ya Allah sayangnya rumahnya Ustaz yang apa lemah Ustaz Ali itu lucu saya tersinggung aku bukan pelawak aku nih lucu-lucu jadi ada juga kadang-kadang Jemaah itu ngartinya dengan ngertian yang lain padahal itu sebenarnya bagian dari seni dakwah Ustaz kemudian apakah ada anak-anak yang disiapkan begitu untuk menjadi penerus Ustaz nantinya iya salah satunya saya sudah memasukkan anak saya di pesantren Darul Habib di kota apa namanya di Sukabumi pimpinan Abu Yaduk Ahmad Nopal Abdullah Alkab yang kotornya ada di bawah sekali yang sebelah kiri itu pimpinan pesantren Darul Habib dan anak-anak saya sudah tiga tahun di sana jadi harapan saya sekarang saya lagi merintis pesantren nanti mungkin taruh atau mungkin tahun depan pesantren ini selesai di bangun kita akan mulai masukkan santri sehingga kemudian kalau saya ini pendek umur saya sudah menyiapkan generasi panjang umur Alhamdulillah lebih matang lagi kita siapkan karena anak saya diminta 10 tahun sama Abu Yaduk disana selama 10 tahun dia bisa meneruskan ke Yaman atau ke Mesir lalu kemudian balik lagi untuk mengamalkan ilmunya jadi harapannya 11 tahun anak saya sudah bisa menggantikan saya karena saya mungkin kalau 11 tahun lagi sudah 50 lebih umur saya jadi sudah pas kalau nak duduk-duduk di rumah sambil bukai kitab jadi biarlah tidak ada lagi nak berjalan-jalan biarlah anak saya yang keliling-keliling lalu menurut pandangan Ustadz seperti apa sih memaknai hidup? jadi hidup ini seterhana kalau diusaha guru saya hidup itu cuma sekali tapi hidup lain berarti kalau bahasa hadisnya berusaha untuk menjadi manusia itu bermampaat bagi manusia lain Ustadz kalau nak secara pribadi sebenarnya jam ini baik cerama habis cerama tidur selalu cukup hidup ini mobil lado rumah lado segala lado tetapi kita ini kata guru saya itu jangan pernah ngerasa nyaman di zona aman jadi jangan mentang-mentang kita ini sudah aman ada mobil duit lado rumah lado kita ngerasa nyaman tidak galak lagi berbuat akhirnya Ustadz kemudian membuat namanya yatim binaan jadi di rumah ini ada 50 santri yatim dan yatim fiatu yang mereka kita ajarin ngapal Quran setelah itu tidak kita ambil biaya bahkan mereka setiap bulan kita kasih duit dan kemarin Alhamdulillah kita baru mewisuda 18 santri dan Ustadz dengan hapalan 5 juz dan mereka menghapalin dalam tempuh waktu 21 hari selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 21 Ramadan dan kemudian kita iwisuda masing-masing mereka dikasih duit dan pada saat itu saya berhasil mengumpulkan sedekah jemaah sekitar 40 juta dan semuanya kami bagikan kepada santri sehingga mereka Quran nafal pacat lebaran kalau Ustadz nak mikir-mikir untuk apa aku ngumpul duit aku dapat duit tidak aku menggunakan tidak yang penting aku jalan hidup aku juga sudah tetapi tidak macam itu jadi satu pesan dari guru saya jangan pernah ngerasa nyaman di zona aman jadi jangan mentang-mentang kita sudah aman lalu gak galak lagi berejo nak nyaman ke uang lain Ustadz lalu jika saat ini mungkin ada pemirsa di luar sana yang tersentuh begitu melihat apa yang Ustadz sampaikan merasa bahwa apakah inilah saatnya saya mungkin untuk kembali kembali ke jalan yang benar ada yang mengatakan Pak Aduh sudah terlambat mungkin ini sudah terlambat mungkin ini sudah jalan saya apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa di rumah tidak ada kata terlambat untuk bertobat benar jadi tobat itu kan hidayah namanya hidayah ini kita tidak pernah tahu kapan dia datang dan itu bukan rencana kita aduh hidayah itu ketika dia apa namanya nak pensiun atau aduh yang dapat hidayah itu setelah pensiun lalu buntu katik duit lagi waktunya dia lalu dapat hidayah waktu dia sudah pensiun buntu katik duit lagi dia dapat hidayah atau cerita yang masuk yang sering disampaikan oleh para Ustadz para guru-guru cerita tentang seorang perempuan nakal yang bertobat di tengah jalan dia kemudian habis mengambil jawab borongan kalau bahasa kita itu dia kemudian dalam perjalanan pulang dia melihat seekor anjing yang kehausan lalu dengan sepatu tongkaknya dia ambil apa namanya air di dalam sumur lalu dia berikan kepada anjing tersebut dan Masya Allah dalam perjalanan apa namanya pulang dia bertobat kepada Allah melakui dosa-dosanya lalu kemudian dia minta ampun tahu-tahu dah lama dari situ dia meninggal dunia lalu kemudian dikatakan bahwa perempuan min ahlil jana bahwa calon penghuni surga bayangkan wong yang sudah tahun-tahun hari-hari hidupnya bergulat dengan apa namanya itu kemaksiatan cobat cuma beberapa hari lalu meninggal dunia artinya hidayah itu tidak bisa kita jadi kalau Allah sudah nak bukakan apa namanya pintu hati wong ada hati yang bisa menutupnya tapi sebaliknya kalau pintu hati wong sudah ditutup oleh Allah ada hati yang bisa membukanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi pesannya jangan pernah bosan untuk selalu mengejar kebaikan karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik tentunya ini juga mudah-mudahan bisa membuka katakanlah apa ya tak kena wala begitu ya Ustaz yang saat ini Bumisah yang tengah menyaksikan Bukan Bahasa Basi tapi ngomong-ngomong terima kasih sekali Ustaz atas waktunya terima kasih sudah berbagi bersama kami dalam Bukan Bahasa Basi sukses terus Ustaz ya Bumisah demikalah Bukan Bahasa Basi hari ini akhirnya saya Wi Maes Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati